Pemuda Batak bersatu, satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati Setelah 2 bulan kosong, Jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, akhirnya terisi Jabatan itu kini diemban Maijen TNI Maruli Simanjuntak Maijen TNI Maruli Simanjuntak diberi tanggung jawab sebagai Pangkostrat berdasarkan surat keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui keputusan nomor 66, I, 2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Surat itu diteken Panglima TNI Jendral Andika Perkasa Berikut adalah profil lengkap dari Maijen Maruli Simanjuntak Menantu dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Bin Sar Panjaitan Pria berumur 50 tahun itu memiliki nama Maruli Simanjuntak Ia lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari tahun 1970 Ia adalah lulusan Akademi Militer AKMIL pada tahun 1992 Awal karirnya bertugas di infanteri, Kopassus Yang kemudian menjadi Komandan Data Semen Tempur Cakra pada 2002 Maruli Simanjuntak memiliki pengalaman sebagai infanteri Kopassus Dia pernah menjadi Komandan Grup Apaspampres pada tahun 2014 sampai tahun 2016 Selanjutnya Komandan Korem 074 Warastratama tahun 2016 sampai tahun 2017 Dia kembali dibawa ke istana Dan menjabat sebagai Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Wadampas Pampres pada tahun 2017 sampai tahun 2018 Selanjutnya digeser menjadi Kepala Staff Komando Daerah Militer Kasdam 4 di Ponegoro tahun 2018 Maizen Maruli kemudian ditarik kembali ke istana Dan menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Dampas Pampres pada tahun 2018 hingga 2020 Sebelum akhirnya diangkat menjadi Pangdam 9 Udayana Berikut ini beberapa jabatan strategis dan penting yang pernah diemban oleh Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak Komandan Detasemen Tempur Cakra, 2002 Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus, tahun 2005 sampai tahun 2008 Komandan Batalion, Danyon, 21 Grup 2 Sandi Yuda, tahun 2008 sampai tahun 2009 Komandan Sekolah Komando Pusdik Pasus, tahun 2009 sampai tahun 2010 Wakil Komandan Grup 1, Para Komando, tahun 2010 sampai tahun 2013 Komandan Grup 2, Sandi Yuda, tahun 2013 sampai tahun 2014 Asisten Operasi Danjen Kopassus, 2014 Komandan Grup Apas Pampres, tahun 2014 sampai tahun 2016 Komandan Korom 074, Warastratama, tahun 2016 sampai tahun 2017 Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Wadampas Pampres, tahun 2017 sampai tahun 2018 Kepala Staff Komando Daerah Militer, Kasdam, 4 Diponegoro, 2018 Kaoman dan Pasukan Pengamanan Presiden, Dampas Pampres, tahun 2018 sampai tahun 2020 Panglima Komando Daerah Militer, Pangdam, IX Udayana, tahun 2020 sampai tahun 2022 Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, 2022 Sekarang sukses mengembang tugas baru sebagai Pangkostrat dan selamat menjadi Jenderal Bentang 3 Menjadi kebanggaan Benaksa Indonesia dan terlebih kanggaan orang Batak Swim Terima kasih.